Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Muslimin Muslimah Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi tentang kemasjidan khususnya di Masjid Baitu Salam Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga bahwa di wilayah Mojo Songo ini awalnya Masjid Jami' atau masjid yang paling besar yang digunakan oleh masyarakat perumahan Mojo Songo khususnya adalah Masjid Baitu Rohmah yang berada di jalan Jaya Wijaya Nah ada kemungkinan kalau hanya satu masjid akhirnya tidak bisa menampung akhirnya di setiap sektor di wilayah perumahan Mojo Songo ini masing-masing kemudian mendirikan masjid Nah khususnya yang berada di wilayah Sibelang ini masjid yang pertama kali berdiri adalah Masjid Baitu Salam yang saat ini sedang dipakai sebagai lokasi syuting Nah Masjid Baitu Salam ini awalnya juga begitu seperti halnya Masjid Baitu Rohmah semuanya jamaah muslimin muslimah di wilayah Sibelang khususnya yang terdiri atas 3 RW RW 24, RW 25, dan RW 26 itu dulu sholatnya juga semuanya disini pusatnya di Baitu Salam jadi ini cikal bakalnya masjid di wilayah Sibila nah perkembangan kemudian karena juga akhirnya tidak memuat jamaah yang sholat disini termasuk rangkaian ibadah-ibadah yang lain misalnya salah satunya adalah ketika harus melaksanakan idul korban menyembelih sapi pun akhirnya juga dibagi-bagi per masjid karena memang sudah tidak menampung lagi nah akhirnya didirikanlah masjid yang kedua di wilayah Sibila yaitu Masjid Al-Huda itu pun akhirnya juga tetap karena perkembangan semakin meningkatnya jumlah jamaah juga tidak bisa menampung akhirnya yang di wilayah Sibila bagian timur juga mendirikan masjid namanya Masjid Al-Mutakin nah kembali tentang Masjid Baitu Salam saya terus terang termasuk generasi berikutnya generasi yang tidak tahu persis awal dulu berdirinya hanya saja saya ingat saya masuk di wilayah Sibila itu tahun 1991 dan ketika itu Masjid ini saya lihat memang baru dalam tara pembangunan waktu itu yang saya lihat adalah sedang mengerjakan bagian atap bagian gentengnya jadi itu tahun 1991 sehingga bisa diprediksi bahwa Masjid ini sudah berdiri sejak sebelum 1991 karena saya masuk di wilayah Sibila dan kemudian menetap mulai tahun 1992 itu Masjid ini sudah berdiri tetapi memang belum sempurna baru pembangunan bagian atapnya nah itulah sedikit sejarah mengenai Masjid Baitu Salam karena saya termasuk generasi yang berikutnya maka perlu saya informasikan barangkali menjadi catatan bagi para jamaah kaum muslimin wal muslimah di wilayah Sibila khususnya dan mojosonga umumnya bahwa yang menjadi pendiri ya istilahnya pendiri Masjid Baitu Salam ini jikal bakalnya kebetulan dua orang yang kita kenal orang-orang yang luar biasa sangat baik di mata masyarakat sangat paham tentang agama itu dulu yang mendirikan itu almarhum Bapak Haji Dokter Andes Haji Umar dan juga namanya Eyang Seswa Subroto biasa dipanggil Eyang Seswa Subroto dua orang itu dan kemudian sebenarnya juga pembangunannya dibantu oleh namanya Pak Syaifuddin tetapi Pak Syaifuddin itu akhirnya tidak aktif dan kemudian pindah dari Sibila sehingga yang melanjutkan untuk seterusnya itu ya Pak Dokter Andes Haji Umar itu dan Eyang Seswa Subroto nah sepenenggal beliau kemudian generasi-generasi berikutnya itu yang melanjutkan pada tahap pembangunannya itu juga yang saya tahu dibantu oleh Bapak Sudhermin SPD yang sekarang masih aktif di Jamaah Baitu Salam ini Bapak Ibu yang saya hormati Jamaah Rahimahkumullah kalau nanti sempat diambil gambarnya saat ini Masjid Baitu Salam sedang melakukan renovasi lumayan renovasinya itu baik bagian luar, bagian serambi maupun di bagian inti yang berukuran 7x7 meter persegi 49 itu Alhamdulillah semuanya sudah selesai bagian luar, luar maupun bagian inti, bagian dalam dan sekarang sedang dilanjutkan untuk merenovasi pagar yang dipembatas bagian barat karena kemarin diamati sudah mulai miring tingkat kemiringannya mungkin sudah sampai 10-15 derajat itu sehingga dikhawatirkan nanti akan apa namanya membuat selaka orang yang disitu karena disitu banyak dipakai untuk parkir ibu-ibu Bapak yang mengantar anak-anaknya sekolah di TK Islam Salamah dan saat ini sedang dilakukan renovasi pembangunan pagar yang di bagian barat masjid nah soal fisik seperti itu kemudian soal kegiatan saya kira tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid lain di wilayah Sibela ada beberapa kegiatan Alhamdulillah yang sampai saat ini rutin itu adalah diadakan kultum Bagdal Mahrib itu dua kali seminggu pada hari Selasa malam Rabu dan hari Kamis malam Jumat kemudian tiga kali dengan hari Sabtu malam Ahad di Selasa itu berarti satu minggu full itu diisi dengan pembacaan tersemahan hadis tersemahan hadis satu hadis, dua hadis kalau pendek ya dua hadis kalau agak panjang satu hadis terjemahannya dan itu alhamdulillah istiqomah setiap Bagdal Mahrib dan setiap Bagdal Subuh kalau yang Bagdal Mahrib di Selasa kultum jadi kultumnya tiga kali lalu yang empat kali itu untuk pembacaan hadis secara bergantian yang membaca itu salah satu kegiatannya kemudian kegiatan TPK berjalan dengan baik dan lancar dan yang saya ketahui minimal satu minggu sekali kadang dua kali dalam seminggu itu juga ada latihan pencak silat di sini yang diikuti bukan hanya oleh Jamaah Masjid Baitu Salam tetapi oleh semua muda-muda terutama yang anak-anak remaja di wilayah Sibila dan oleh UIS terkaitannya dengan kegiatan UIS ini sedang diperluas bukan hanya menampung para remaja muslim di wilayah Sibila tapi akan diperluas untuk wilayah Mojo Songo jadi tingkat kelurahan mengingat pesertanya semakin banyak semakin banyak kadang latihannya itu bergantian kadang di Serambi Masjid di sini kadang di pos lansia milik RW 24 karena sana lebih luas kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya ini pernah ada kegiatan tahsin berjalan kurang lebih satu tahunan tapi untuk saat ini sementara off dulu karena kebetulan ustaznya itu sedang sibuk dan sering tugas di luar kota jadi untuk sementara tahsinnya di berhentikan lebih dahulu kalau kegiatan yang umum yang sifatnya itu giliran dari masjid ke masjid saya kira sama dengan masjid yang lain yaitu pengajian ahad pagi pengajian ahad pagi yang sudah diikuti oleh lima masjid masjid baik tu salam masjid al huda masjid al mutakin mifta kul janah masjid pelangi dan masjid keposari enam enam masjid Alhamdulillah sudah berkembang secara rutin setiap ahad pagi diadakan pengajian secara bergiliran selain itu juga pengajian-pengajian yang lainnya yang hanya diikuti oleh khusus ibu-ibu itu ada yang sifatnya giliran ada juga yang kegiatannya baik tu salam secara mandiri biasanya pada hari jumat dan saya kurang tahu persis jadwalnya yang untuk tingkat sibilah ada pengajian ibu-ibu jadi saya kira dari urayan yang sangat singkat tadi sudah mencakup semuanya baik kegiatan bapak-bapak kegiatan para remaja islam kemudian kegiatan ibu-ibu dan juga kegiatan yang sifatnya umum untuk tingkat wilayah sifila demikian bapak-ibu semoga informasi ini bermanfaat bilay taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin saya lupa belum menyebutkan nama nama saya bapak sumarlam salah satu penasehat di jajaran pengurus apa namanya takmir masjid baik tu salam demikian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulahi wabarakatuh